Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten dari fraksi Golkar Muhsinin berjanji akan memperjuangkan Guru Madrasa Diniyah yang selama 19 tahun sejak provinsi Banten berdiri belum pernah mendapatkan honorarium Hal itu diungkapkan Muhsinin saat dininya menggelar reses di Pondok Pesantren Modern Daretakwa di Kampung Cigodek, Desa Tambilu, Kecamatan Petir, Jumat 22 November 2019 Hadir pada acara tersebut tokoh masyarakat Ustadz Halimi, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmaliah Kabupaten Serang Aminuddin Ketua MUI Kecamatan Petir Sugiri dan Puluhan Guru Madrasa Diniyah dari Kecamatan Petir Danci Kesal Ketua FKDT Kabupaten Serang Aminuddin menyampaikan terima kasih kepada Muhsinin yang memberikan perhatian terhadap Madrasa Diniyah Menurutnya perhatian terhadap Guru Madrasa Diniyah sangat penting karena turut berperan mencerdaskan bangsa Saya juga berharap ada kenaikan lagi, ya dengan bentunya kita juga harus melihat kena kemarin juga tetap ada di bawah tangan Ibu Rumah Itu ya Pak Ibu, setiap saya akan mengawal, mudah-mudahan, setiap kali musim naik, 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 ya ya kalau menang sama, semangat, employed Pak Ibu Rasanya, rumah amal, Jenkins, rumah amal, anda tidak tetap Thirty,gent setiap mereka kitaemberusaha melalui Bapak Adipasi DINI jadi dia langsung mengembangkan apapun, tidak, lari apa sajaWH Bu Yesinin yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Banten ini mengatakan Sebelumnya dirinya sudah berhasil memperjuangkan honorarium untuk para guru madrasa diniah di Kabupaten Serang Meskipun besarnya tidak seberapa Di Kabupaten Serang sendiri terdapat 6.180 guru madrasa diniah Sementara seprovinsi Banten ada sekitar 40.000 guru madrasa diniah yang tersebar di 8 kabupaten atau kota Saya terus akan berkunjung ke seluruh kecamatan Setiap proses yang saya dudukan adalah usaha-usaha Karena konsisten komitmen bahwa saya tetap tidak akan meninggalkan guru-guru dunia Sekaligus akan memperjuangkan honor guru dinia di Provinsi Banten Supaya pernah menikmati selama ini 19 tahun berdiri Provinsi Banten Dan belum pernah menikmati ABBD dari Banten guru-guru dunia Inilah sudah awal langkah saya memperjuangkan di Provinsi Banten Kalau di Kabupaten Serang Alhamdulillah sudah gul kan Walaupun tidak seberapa dari besarannya Tiba-tiba Tiba-tiba Baik 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 Terima kasih telah menonton!